antum-antum alaikumlanatulloh bukan mereka bansa dan ansur yang dapat teranak tapi kamu khabaib yang jadi oknum kamu beralami yang suka penipu alaikumlanatulloh kamu-kamulah yang dapat teranak Allah SWT tanah air ku tidak kulupakan Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi ja'alana minal indonesiyin bi asasi pancasila tahta liwai merah putih bi akhlati nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam bin neka tunggal ika fadhalika rahmatan alhamdulillahirrabbilalamin indonesia pancasila merah putih nkri bin neka tunggal ika Allahumma sali wa salim ala sayyidina wa maulana muhammadin adadadam adadam fi ilmi Allah ishalat dan daimatan bidawam bidawami mulgil bi barakat bi barakatih wa wasilatih mursyidina ilallah adadam 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 alhamdulillah 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 adadam alhamdulillah alhamdulillah tersebut terang sebelum pak muci mau ngampleng atau mleyer bukan apa-apa biar kita selalu waspada selalu bersatu menjaga dan terjaganya Indonesia tercinta kemarin kemarin ada sosok ulama kita beliau abu ya syakur kemarin juga dari mertua akhina filah tak syafi'i begitu juga bapak saya sendiri ayo baca baca tarcik alhamdulillah 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 wa inna ilaihi roji'un itu sebenarnya tanda warning buat kita bersah bersama tidak boleh takut tidak ada yang hebat semuanya cepat atau lambat pasti kembali kepada Allah swanahu wa ta'ala mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah pada mendahulu kita diterima iman islam ihsannya dan lebih-lebih yang meninggal di hari jumat tentu kita semuanya kenapa kita harus bersantri kenapa kita harus mendekati dan mengaji dan mencintai para ulama tentu ending finishnya biar matinya husnul khatimah di antara orang-orang yang meninggal husnul khatimah apa yang disampaikan oleh beliau nabi kita Muhammad khatimah di hadis tirmidhi ini makanya kadang ulama ulama kita sesebu kita sampai mohon doa doa minta mati di hari jumat banyak banyak beliau nabi menyatakan ma'amin muslimin ya mutu ya maljumah ya mutu ya maljumah siapa saja yang statusnya yang agamanya islam meninggalnya di hari jumat awlay lataha atau malamnya jumat illa waqawullah kecuali Allah menjaganya fitnatal qobri dari siksaku kubur artinya jelas yang namanya su'al qobri pertanyaan kubur laros dan lulus yang namanya adabul qobri bokeman malaikat lolos dan lulus itu artinya luar biasa Allah sendiri ngajungi jempol nabi sendiri ngajungi jempol orang yang meninggal di hari atau malam jumat luar biasa luar biasa yaitu apa rahasia jumat dengan secara harfiah adalah orang-orangnya ahli kumpul orang-orang yang ahli jamaah orang-orang yang ahli sila ketiga persatuan persatuan indonesia kalau kita ingat dimana standar tolong ukur kebersamaan atau tolong ukur pinikat tugal ika gak ada lain dimana kita cita umroh yang sedang melakukan tawaf mau melarat mau kaya mau ulama kiaing rumah pejabat sama diadaban Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah dibawa dengan negara bangsa kita yang mulia pinikat tunggal ika hati-hati kalau kamu kamu mohon maaf yang berani sok mengedepakan suku yang sekarang dan viranya para habaib dan para ba'alawi hati-hati biarpun kalian umroh berkali-kali biarpun kamu haji berkali-kali tapi tidak paham dengan persatuan indonesia nol minal jahilin orang-orang yang koblok na'udhubilamin nali jelas atau jelas apapun statusmu biarpun kamu mengaku turiah rasul bahkan darah saya darah rasul secara ververan biarpun kita orang koblok sudah melewati batas standar haji yang harus kebersamaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah jelas kuas kemarin Pak Mujib masih saja dapat info mana itu Pak Mujib Mujib yang katanya alihimlanatullah beraninya melaknat loh hati-hati ada Qur'annya bos betul ini mohon maaf saudaraku yang belum paham jadi kita harus waspada tolong ayo kembali kalau kamu sedang jadi mukhibin saya ulangi kalau kamu mencintai para mereka yang sok menghadapkan suku yang sudah dikecam oleh baginda rasul hati-hati antum termasuk benih-benih pengkhianat bangsa yang harus kita doakan setiap hari kalau didoakan nggak bisa dimasakan betul loh tuh harus hati hati info lagi banyaklah kita ini ini sudah nggak nggak sampai kacamata lebih jelas doktrin-doktrin yang sangat menyusatkan doktrin-doktrin yang selalu mengajak pembelaan betul ini yang harus kita jawab bukan untuk provokator bukan bukan adu rumah bukan tapi warga negara yang sudah terlalu lama terlalu termakan doktrin harus bangkit harus bangkit harus bangun jangan sampai terulang lagi nautubramin mendali ulangi karena eksennya dia merasa turiah nabi merasa alubat walaupun ulama yang alih quran tanpa mencintai tidak akan masuk surga betul satu ya itu efeknya apa akhirnya orang atau khususnya orang mu'min khususnya orang muslim bahkan santri jangan terusik jiwanya kepada alqur alquran hati-hati kalau bicara kalau orang yang paham sepertinya tutup itu quran bukan itu kabah betul enggak hati-hati antum berani menginjak menghapus alquran ini yang harus kita bangkit tidak boleh diam dua poin-poin yang lumayan viral ya bahwa abaib ada yang mengharapkan banser mengharapkan ansor bahkan terangat itu banser atau ansor apalagi yang sampai mengikuti banser dan ansor keterlaluan enggak mereka berani melaknat banser melaknat ansor dan orang-orang santri yang setia pada banser dan ansor hati-hati berani melak melaknat kenapa berani melaknat alihimlanatullah karena mereka sudah duluan berani melaknat para banser berani melaknat ansor sekarang terima karena kamu yang memulai betul itu bukan surat al-baqarah ayat 120 ini biar quran terbaca biar quran dipahami karena oper alih biar cinta para haba haba ibl na'udh ibir amin dali karakter 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 yang suka menyembunyikan kebenaran itu bahag bahaya jangankan tiga perutus satu ayat akan dikecam oleh Allah wa ta'ala jangankan satu ayat satu kalimah pun akan dikecam oleh Allah wa ta'ala lu ini kalau di interpretasikan dijelaskan termasuk berani-beraninya mengganti menyembunyikan wali-wali Allah wa ta'ala dalam arti diganti waliyah yaman diganti wali ba'a ba'alawi ayo kita amati inna alladina yaktumun ma anzalna minal bayinat minal bayinat waluda min bayin na'u min nasi bil kitab ula'ika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun Allah ayo kita baca pelan-pelan sesuai ajaran sandri-sandri yang diajarin para ulama para toh kita sesepuh-sepuh para bangersa pondo pesan pesantren inna ladina yaktumuna sungguh orang-orang yang berani menyembunyikan menyembunyikan ma'anzalna apa-apa yang sudah aku turunkan apa isinya minal bayinat hal-hal yang sudah jelas dan nyata dari Allah swanahu wa ta'ala siapa yang berani menyembunyikan yang sudah diturunkan oleh Allah dengan jelas dan nyata mimpak timah bayin na'ulinas yang menyembunyikan dianggap fatal dianggap salah karena Allah sudah menjelaskan kepada halaya umum mimpak timah bayin na'ulinas kebenaran yang sudah sampaikan oleh Allah kepada manusia Allah dia berani menyembunyikan bayi ula iqayal anugumullah mereka itulah orang-orang yang di'anat oleh Allah wa ta'ala alugumullah inun dan orang-orang yang siap melanat kepada mereka di era zaman Nabi Musa dan Nabi Isa di era Taurat dan Injil ahli kita mereka berani menyembunyikan bahwa gelap nanti ada kenabian yaitu Nabi Muhammad SAW itu berani dalil-dalil atau ayat yang dari Allah bahwa nanti ada Nabi Muhammad itu mereka berani menyembunyi menyembunyikan dikecam oleh Allah hati-hati yang berani menyembunyikan padahal aku sudah turunkan secara jelas karena itu sebagai hidayah petunjuk manusia di muka bumi sealam rah raya kok berani menyembunyi menyembunyikan ingat saudaraku yang masih benci pada mucib kenapa mucib berani alaihim laknatullah mereka itulah yang di'anat oleh Allah qur'an ayat 120 ula iqayal anugumullah tidak hanya Allah bahkan wa yal anugumullah mereka 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 yang siap melaknat kepada mereka siapa malekat pun siap melaknat wu wal nasuh manusia pun siap melaknat wadah wabu bahkan hewan biaraan hewan yang melata di muka bumi siap melaknat mucib masih belum ada apa-apanya hanya contoh bagian kecil alaihim laknatullah itu yang siap melaknat satu Allah dua malekat tiga manusia dan selalu alam seisi seisinya naudhu bilamin lalik kecuali makanya kadang abu ya itu kecuali mau bertobat bertobat ilal lalina ta'abu kecuali mereka-mereka yang sudah melangkahkan berani melangkah dengan kesalahan ta'abu wa aslahu dan harus memperbaiki diri baru lulus tidak dapat laknat Allah tidak dapat laknat para manusia tidak dapat dari para hewan dan seluruh alam dengarin mohon maaf mucik tidak pernah emosi didikan abu ya tidak boleh emosi didikan abu ya ayo sadar istighfarkan mereka saudara kita dari sabang sampai merauke mereka masih hidup maupun yang sudah mening meninggal itu didikan abu abunya jadi tulur mohon maaf kenapa berani kurangnya kurangnya jelas mereka yang berani menyembunyikan secara bayang gak itu qurannnya yang tersirat yang dihadapan kita ini mereka mereka oklum yang berani menyembunyikan secara-secara leluhur ini kita lu sekarang lu dari mana bahwa kemerdekaan RI negara tercinta itu hasil dari mereka berat naudubilamin bahwa kemerdekaan kuria 45 itu hasil para alami berat naudubilamin ini mohon maaf ucip tidak pernah benci tapi harus meluruskan mana yang benar dan mana yang salah nanti ku sudah tahu bagaimana menjadi baiknya kalau sudah menjadi baik mari bagaimana tetap Indonesia ini indah jadi ini baru tahap pertama harus tahu salah dan benar kalau sudah tahu bagaimana baik baiknya karena kebenaran mereka belum tentu kebenaran di negeri kita itu yang perlu kita waspada kebenaran mereka belum tentu jadi indah di negeri kita betul nah makanya ini hati tadi itulah ayatnya kenapa mereka dapat laknat Allah mereka yang dapat laknat Allah na'udhu bila min balik masa ulama kita untuk menjadi pengawal untuk menjadi Buddha perancara us wajib marah yajibu alaihin sadap wajib sadap mereka tidak tidak usah dilawan itu sudah musuh yang harus kita sandap karena sudah keterlaluan karena saudara kita ini kasihan sangat terlalu takdim sangat berahlakul karimah eh ternyata di belakang hari berani sienak enak enak sewenang enak enak kalau kamu tidak berhenti titel antum alaikum laknatullah selalu diklanat oleh Allah s.w.t sebagaimana surat al-baqarah ayat 120 120 oh nanti menjelaki-jelaki nabu ya santri unik itu Qur'an ayo kita baca bersama orang-orang yang semacam itu tidak panas kita doakan tapi harus kita kasih titul alihim laknatullah mereka itulah yang dewat pelanat Allah subhanahu wa ta'ala ya tak percaya puji baca Al-Qur'an ayat 120 surat berbaqarah betul Gus sembrono sebenarnya Pak Puji mbak tiga begini Gus betul nggak tapi fakta dimana-mana korban dimana-mana wajib kita bersuara masih belum ada apa-apa yang dikelasnya suara suara daripada mereka yang bersuara tapi menyebelikan bangsa dan menyebelikan para ulama menyebelikan rakyat dari Sabang sampai mereka bahkan menyebelkan yang sudah Alikubur disebelkan oleh mereka bangsa Tidak alaihim laknatullah meletakkan semalan betul nggak sembrono ada hati-hati saya ulangi kenapa Pak Musib mahramun maaf ulama yang kau anggap pengawal ulama yang kau anggap budak Nahdlatul ulama tidak sebarang huruf dengarin Nahdlatul ulama ada hurufnya lima empat menahlah lima ulama kenapa ada alnya biar melek kamu ini bedanya ini falkon perbedaan antara ulama Lusantara dengan mereka baik Nahdlatul ulama itu empat ulama itu lima dari sembilan karena menjaga hurufnya Indonesia hurufnya Pancasila hurufnya Lusantara tapi ada alnya kenapa fiyusualun liatafakkarun liatafakkarun biar kalian semuanya berpikir ulama Lusantara tidak boleh disebelkan kalau kata ulama mungkin antum bisa benar kalau antum menyebelkan ulama mungkin bisa benar tapi kalau menyebelkan al-ulama orang alim itu orang berilmu banyak orang berilmu tapi kalau sudah al-alim ini orangnya berilmu yang mahrifat yang kenal kepada Allah swanahu wa ta'ala hati-hati nah itu ulama di bawah pimpinan beliau saya nama al-alim ini dibawa oleh beliau hasil syahwale bangalan dibawa beliau saya nama asari dan seluruh masaya ulama ulama al-arifullahi wabillah mereka orang yang mahrifat orang-orang yang mengenal betul kepada Allah swanahu wa ta'ala heberani-berani menyebeli menyebelikan alaikum wabarakatuh alaikum laqnatullahi wabarakatuh alaikum wa ta'ala yang lebih baik apa contohnya banyak ulama kita kalau bukan al-arifullahi wabillah nggak kenal sama Allah nggak mungkin kemerdekaan 45 jika kita betul bagus kurangnya licik itu Belanda kurangnya alim itu Usman beliaya alim itu tapi tidak al-alim tapi kalau berilmu dan mengenal Allah beda bos lu siapa yang kubahkan Usman beliaya al-alim no-no-no-la-la-alim yang punya makrifat Allah swanahu wa ta'ala yang punya nado tululah ulama nggak tahu sekarang wabu alam bis biswa kalau jelas shenahrawi shenawawi shikona khalil syabas buntut dan banyak waktu itu itu semuanya al-arifun tidak hanya alim tapi al-alim namanya al-ulama orang-orang yang punya ilmu dan bijaksana sangat mengenal kepada Allah swanahu wa ta'ala apalagi mohon maaf itu kabit kece itu siapa itu katanya gini katanya santri saya yang sebenarnya itu yang yang layak bukan antum-antum yang layak jadi santri saya itu maliki Hanafi shafi'i sembrono Alaikum Alhamdulillah Ya teling-teling memaliki terspili memkana film syafi'i memkabali itu karena yang pas yang layak jadi santri mereka kapain na'udhubil amin gali lu tontok doanya imam syafi'i kenapa na'udhul ulama tidak na'udhul ulama ada alnya doa imam syafi'i banyak tapi doa yang mustajabah imamun syafi'i radiyallohan ya mannan umnun alai nabi syafi'il ma'lifah ya Allah anuqailah kami ya Allah dengan kejadian mengenal engkau lu mayoritas ulama kita mayoritas malatul kita ini bermantab syafi'i syafi'i jadi tidak mudah dengan dengan kelas al-alim atau al-ulama itu tidak mudah harus betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya beliau beliau yang betul-betul marifat kau injak yang betul-betul marifat kau remehkan bahkan berani mengupas menghabiskan sejarah penyeja mereka sama habis Yahudi yaman berani-berani betul enggak apakah antum nggak pernah membaca surat yasin wanakumah koddamu wa asharohum aku catat langkah-langkah mereka aku catat perjuangan mereka siapa para pahlawan para luar kita para wali songok wa asharohum dan jejak-jejak mereka kamu berani menghapus berani menghapus ayat surat yasin wanakumah koddamu wa asharum pantas sabang dan saling meruke ayo marah tak jari marah memang betul enggak saatnya kita marah jangan tertipu dengan atas napi yang disampaikan pada mereka latak gitu jangan marah pada gitu paling sekarang saatnya marah kekalian karena mereka sudah terlalu sudah melambaui bahan batas jadi bahaya sudah berani-berani bahwa kemerdekaan RI hasil mereka para kabar walaupun toh secara logika orang kita nggak percaya orang kita agak bodoh tetapi kita wajib mengingat mengingatkan hati-hati hati ya hati ayo yang lagi protes kemarin cari-cari Pak Mujib berani-beraninya alihimlanatullah le konsekuensi dari ayat-ayat tersebut bahwa mereka Yahudi nasolim maaf oklum yang berani menyimpang yang berani menyembunyikan kebenaran Allah di alamat oleh Allah makanya kalau orang yang betul-betul cinta ngaji kepada ulama semuanya pun ikut istighfar semuanya ikut mengistighfarkan orang-orang yang mencari ilmu hatal hitam hingga ikan hiu pun mengistighfar mengistighfarkan ini lawan balik lawan arus dari mereka mereka yang dilanat oleh Allah Allah yaman maaf tadi ayatnya yang bersihiratkan surat arloh agus petir hari ini petir untuk unik buat mereka-mereka yang merajalela yang mau menghapus nilai-nilai pantasila berarti menghapus nilai-nilai agama Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau kamu salah satu salah satu ayatnya unik yusafi uradu bihamdi wal malai katu minik ibadih buka surat 13 arloh di guru yang namanya petir ikut bertasbih dengan uji Allah subhanahu wa ta'ala artinya kenapa Malaikat gak mau memuji mereka apa-apa kenungnya Malaikat bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga petirius abu huradu wal malai katu minik ibadih wahum yujatilunafillah ayat belakangnya yang separuh kenapa sampai petir bunyi kenapa sampai petir menyambar nakut-nakuti kepadaki kita wahum yujatilunafillah karena mereka saring depat sedang ujadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahum yujatilunafillah hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaannya na'udhu bilamin lali ini pak yang saya sampaikan mudah-mudahan jangan sekali-kali membeli level banser ansur terlaknat baru saja sekarang saya balis dengan habis antum-antum alaikum lanatullah bukan mereka banser dan ansur yang dapat lanat tapi kamu khabaib yang jadi oknum kamu baalawi yang suka penipu alaikum lanatullah kamu-kamulah yang dapat lanat Allah subhanahu wa ta'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh VARANG mellan airku tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kau